Pembersah dua kelompok geng motor dengan anggota berusia belasan tahun terlibat tawaran dan saling serang menggunakan senjata tajam di Jalan Siliwangi hingga ke pemukiman padat kawasan bantar kebangkota Bekasi, Jawa Barat. Aksi tawaran yang dilakukan kedua kelompok dengan perjanjian di media sosial ini sudah sangat merusakan dan membuat warga ketakutan. Dari video amatir yang direkam warga dan menjadi viral usai duunggah di media sosial ini, terlihat dua kelompok geng motor terlibat tawaran di Jalan Siliwangi, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka terlihat saling serang dengan membawa senjata tajam jenis celurit dan senjata tajam lainnya. Jajam Sutisna, salah satu warga setempat mengatakan, aksi tawaran yang dilakukan dua kelompok geng motor yang masih berusia remaja ini kerap kali terjadi di Jalan Siliwangi. Warga yang mengetahui dan takut menjadi sasaran langsung menghindar. Warga pun berharap ada tindakan tegas dari pihak kepolisian agar aksi kawanan geng motor ini tidak meresahkan warga. Kondisi jalan yang minim lampu penerangan, isi nyalir menjadi lokasi favorit untuk aksi tawaran geng motor. Tidak hanya itu, para pelaku tawaran ini juga memanfaatkan aksinya di saat warga sedang tidur. Ironisnya, aksi tawaran dilakukan kelompok geng motor ini setelah sebelumnya mereka melakukan janjian di media sosial. Dari Bekasi, Ari Ridwanus Santara TV melaporkan.